Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 kota yang merupakan akumulasi dari waktu yang sangat panjang. Kita harus secara bertahap dan berkelanjutan marah pro-buru dengan semangat untuk meningkatkan modu pendidikan kita. Tetapi memang ini harus disesuaikan dengan kondisi abid-abid kita. Kita ingin berbiak pada rasa keadaan guru yang telah lama mengakti serta tidak melanggar budak-budak. Pada tahun ini, Rekulipan CP PNS, terbanyak adalah guru yang mencapai 114 ribu guru yang kita rekulipan pada tahun ini. Dan telah kita terbitkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Yang membuka peluang pengangkatan guru bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan mudah-mudahan untuk dari PNS dengan hak yang setara dengan PNS kita. Tadi juga telah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum PGNP. Tanya yang belum bisa saya jawab di sini, nanti minggu depan saya akan mengundang Ibu Ketua Ustaz Ujajaran Pengurus untuk datang ke istana berbicara masalah-masalah besar yang kita lihat. Tetapi coba kita lihat, ini urusan sakit, urusan umroh, urusan haji yang dulu dipotong sertifikasinya. Sekarang tidak kan? Karena kita sudah mengeluarkan peraturan yang begitu. Karena kita tahu bahwa umroh dan haji yang melakukan konteksis usia, masa umroh dipotong. Saya haji dipotong. Ini sesuatu yang tidak benar, yang telah diharuskan dengan peraturan yang keluarannya. Jadi, saya akan melalui yang akan mengawalkan seorang guru, terus saya ikuti, saya tidak lanjutin, termasuk yang sudah saya sampaikan bahwa suksesinya, guru, walaupun berangkat FG, umroh, tidak masuk, bekerja, karena alasan yang jelas, sudah bisa diselesaikan. Juga, kepada guru pengawas, bahwa sekolah, saya sudah minta agar bisa dirhanakan hal lain yang sudah saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian, Kementerian, Kementerian Agama. Tapi, ini akan saya ikuti terus. Bapak-Ibu guru percayakan ini kepada kami. Tetapi, kalau memang ada yang sulit, tolong saya digunakan. Mengingat tugas guru yang sangat mulia dan curah tersebut, saya tidak ingin para guru masih harus digubahkan dengan tugas-tugas administrasi yang berat. Ini saya rasakan dan saya dengar apabila saya ke daerah-daerah, karena setiap saya ke daerah pasti bertemu dengan pengurusan anggota PBNI. Keluar bulan itu saya dengar, saya tidak ingin para guru harus menjalani proses birokrasi yang berblit-blit. Kurus, sertifikasi berblit-blit saya tahu ini. Tapi, ini juga menyangkut, menyangkut agupaten, kota, provinsi dan juga pusat. Ini akan kita langsung terus agar proses-proses itu bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan sederhana. Juga keluhan monik pencairan didalam provinsi, keluhan petang administrasi dan kulit menggulubah lukah dan lain-lainnya. Untuk itu, saya akan bertemu dengan ketua BGRI dan jajara pengurus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi disampaikan oleh ketua BGRI. Bapak Ibu, Guru Kadirin yang terbahagia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang terbahagia ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan pengurusan kepada kita semuanya dalam menjalankan tugas bagi selanjutnya. Sekali lagi, selamat datang dari Kudung Nasional dan hari-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.